Intro Ibadah yang kedua ini adalah Esther, kita akan belajar sama-sama Hidup dengan nilai yang benar, buka dengan saya Esther 2 ayat 1 Esther pasal yang kedua, ayat yang pertama Sesudah peristiwa-peristiwa ini setelah kepanasamurka Raja Ahasidara Surut Terkenanglah baginda kepada wasti dan yang dilakukannya kepada Dan kepada apa yang diputuskan atasnya Maka sembah para biduan da Raja yang bertugas pada baginda Hendaklah orang mencari bagi Raja gadis-gadis Yaitu anak-anak darah yang elok rupanya Hendaklah Raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya Supaya mereka mengumpulkan semua gadis Anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng susan di balai perempuan Dibawah pengawasan Hegai Sida-sida Raja penjaga para perempuan Hendaklah diberikan wangi-wangian pada mereka dan gadis yang terbaik Pada pemandangan Raja Baiklah dia menjadi ratu ganti wasti Hal itu dipandang baik oleh Raja dan dilakukanlah demikian Pada waktu itu ada di dalam benteng susan seorang Yahudi yang bernama Mordecai bin Yair bin Simei bin Ki seorang Benyamin Yang diangkut dari Yerusalem Sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnesar Raja Babel Mordecai itu pengasuh hasada Yaitu Esther anak saudara ayahnya Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi Gadis itu elok perawakannya dan cantik warasnya Ketika ibu bapaknya mati ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai Jadi Mordecai ini sebenarnya adalah sepupunya Tapi karena usia jauh lebih dewasa Dia akhirnya jadi papa angkatnya Sepupunya Esther ini Mordecai lagi itu Setelah titah dan undang-undang Raja Tersiar dan banyak gadis dikumpulkan Di dalam penting Susan Dibawa pengawasan Hegai Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana Raja Dibawa pengawasan Hegai menjaga para perempuan Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya Dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai Segera apa? Memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya Dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih Dari isi istana Raja Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang Kebahagiaan yang terbaik di dalam balai perempuan Sampai isi julisan ini saya akan lanjutkan Saya kembali ke ayat 7 Coba anda lihat ayat 7 Mordecai itu pengasuh hadasa Saya baca salah Yakni Esther, anak saudara ayahnya Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi Gadis itu elok perawakannya dan cantik warasnya Ketika ibu bapaknya mati Ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai Mordecai Ayat 7 ini mau ngomong apa? Ini yang mendahului kenapa Esther bisa hidup dengan nilai yang benar Dia ini yatim piatu Di dalam pembuangan Jadi hidupnya gak mudah Papa-mama udah gak ada Dia diasuh oleh saudara Yang lain Yang bukan papanya Dan hidupnya bukan di negaranya loh Ketika itu diangkut di dalam penjajahan Disitulah Esther Tapi dikatakan Disana dia diasuh sebagai anak oleh Mordecai Oke Ketika saya baca ini Ada sebuah remai yang timbul di hati saya Memang Esther adalah anak yatim piatu Tapi ketika dia diasuh dengan benar Ternyata asuhan yang benar Itu menghasilkan seorang anak muda Yang bisa memiliki nilai Dan membawa diri dengan baik Gak peduli loh latar belakang dan histori dia kayak apa Mungkin dia memang orphan atau yatim piatu But Ketika didikan itu dinyatakan Ternyata Itu tetap bisa mempengaruhi anak-anak tersebut Kok tau Anak-anak Esther ini Baik Coba kita lompat ke ayat 10 dulu Esther tidak memberitahukan kebangsaan Dan asal-usulnya Karena dilarang oleh Mordecai Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordecai Di depan-depan pelataran balai perempuan itu Untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther Dan apa yang berlaku atasnya Dia ini ternyata adalah anak yang dengar-dengaran Dan nurut Sama pengasuhnya Yang jadi papanya hari itu adalah Mordecai Which is yang mana adalah Sepupunya Tapi usahanya dahulu lebih tua Jadi sebenarnya Simple Ketika hidup seseorang anak muda itu Ada dalam nilai yang benar Hal yang sederhana kita gak usah mulut-mulut dulu cerita Nanti ada aplikasinya Esther seperti apa Hal serhana deh Dia diutus ke kerajaan Mordecai bilang apa Kamu gak usah ngomong asal-usulmu Nanti aja Aku rasa ini bukan timing yang tepat Jangan-jangan nanti dipermasalahkan Bukan bohong loh Dia gak diajarin untuk bohong Tapi gak usah ngomong Beda ya Gak usah cerita nih Asal-usulmu dari mana Kamu gak punya papa lah Kamu gak punya Gak usah cerita dulu Mordecai yang gak mengatakan bahwa Terkadang gak semua hal itu perlu di blow up Hari ini kacau sekali loh Hidup tuh udah enak-enak Tapi kita blow up semuanya Banyak orang pengen terkenal dan membuka dirinya kepada publik Tau gak Diketahui orang banyak itu sebenernya gak nyaman Banyak orang tuh yang sudah terkenal ya Pengen privasi Tapi orang yang pengen terkenal Membuka semua privasinya Ketika Esther diajarin Ini satu nilai loh Hidup tuh gak Gak tentu Tentang kita Jangan semua-semuanya Karena pengen terkenal Menarik masa Anda menaikkan konten-kontennya Gak perlu Hari ini jaman konten kan Semua dinaikkan supaya apa Famous Terkenal No Dikenalah Anda Karena karya yang bagus Bukankah sekedar Cuma naikkan konten Atau buat sensasi Tapi jadikan itu prestasi harusnya Nah singkat cerita Si Mordeket tuh ngasih tau Eh ternyata anak ini nurut Harusnya kalau dia udah di kerajaan nih Aku nanti bakal dipilih oleh raja Hah udahlah dia juga bukan papaku Bisa gak dia mikir gitu Dia cuma sepupu yang bantu aku Untuk ngurus aku Apa halnya dia ngelarang-larang aku Bisa harusnya Anak muda jaman sekarang Kadang itu Pikir Yuk anak muda kau sekarang berpikiran luas Hati-hati Luasnya pikiran mereka Tetap harus dalam koridor yang benar Orang tua tidak boleh lepas kendali Hanya karena zaman sudah berubah Bukan berarti parenting Di dalam nilai yang benar Itu dikurangi Saya belajar banyak dari Pastor Yudi dan istri Mereka pernah kasih tau saya seperti ini Aan ada timingnya Kamu harus let go Untuk lepas Berikan keleluasaan untuk anakmu berpikir Kapan ini step-stepnya Ketika anak dari kecil sampai SMP Itu full kita yang ngatur SMP kelas 1 Nol sampai SMP kelas 1 Itu kita yang nentukan Nilai yang boleh yang mana yang enggak Semua diarahkan Dia harus belajar apa Jamnya punya Timeline Punya Schedule Semua yang kita arahkan Setelah SMP ke atas Sampai SMP ke atas Mulai libatkan 50-50 Anda tetap punya peraturan Tapi mulai libatkan Ide nya Tanya Enggak cuma diatur aja Karena perlu pasal transisi Nanti ketika sudah gede Udah kuliah dan mau kerja nih Anda enggak bisa Pengen anak anda Ngatur kayak Di anak kecil Enggak bisa Kamu kayak gini Kamu enggak dengerin mama Anak udah gede Telat Didik dan Ngatur itu Ketika kecil Supaya dia di dalam pattern Di dalam path yang benar Nantinya Dia enggak akan jauh-jauh Dari sini Esther ini dididik Sungguh-sungguh sama Mordecai Walaupun dia cuma dititipi Bisa enggak Esther berontak Bisa Tapi didikan Mordecai Ternyata Itu berhasil Anak ini nurut lo Dengar lo Mungkin dia manggil Mungkin memang Mordecai mungkin Oma atau enggak tahu Atau papa enggak tahu Enggak dikatakan disitu Tapi dia mungkin Bisa saya wakili ngomong Iya pak Jangan gini-gini ya Oke pak Nanti sana hati-hati Bapak akan tetap ada Di depan istana Nanti kalau ada apa-apa Kabar-bari Bapak selain bayi sana Oke gak apa-apa Aku bisa Ini anak Punya nilai Karena didikan Makanya Amsal Berkata apa Amsal 22 ayat 6 Coba buka Amsal 22 ayat 6 Baca sama-sama Satu ayat ini Satu, dua, tiga Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Kita didiknya itu ketika muda Karena jalurnya sudah dibangun Nanti pada masa tua Dia gak akan keluar jalurnya Kayak kereta api Sebelum kereta api diluncurkannya Dibangun apanya dulu Relnya dulu Ketika rel sudah jadi Kereta api gak akan kemana-mana Gak akan keluar dari jalurnya Betul gak? Sama Kita bentuk relnya dulu Untuk anak muda itu sekarang Mendidik itu sekarang Makanya orang tua gak boleh pelit Omongan Gak boleh pelit nasihat Gak boleh pelit waktu Anak saya itu udah mulai Bisa kasih masukan ke saya Lucu sih Kadang saya itu masih ngurus kerjaan Sambil tidurkan dia Saya pikir dia udah tidur Saya lagi buka Lagi komen Beberapa full timer Lagi ngasih update ke saya Malam-malam gitu ya Saya buka Terus anak saya noleh Jadi udah malam Kok HP terus ya Gak baik nanti Oh iya iya Jadi lagi ngurus kerjaan Yaudah saya tutup dulu Nunggu dia tidur Baru saya keluar Saya pegang HP lagi Untuk melanjutkan pekerjaan saya Dia udah mulai tau nih Yang benar yang salah mana Menjadi itu sekarang Salah satunya adalah Kenapa kerja ini concern Pada anak-anak muda Gak hanya mengutamakan Pengembalaan umum Untuk family Betul orang tua itu penting Keluarga itu penting Tapi anak-anak muda Adalah generasi yang cocok Dan pas Untuk dididik Sejak lebih dini lebih bagus Kenapa? Suatu saat ketika dia berkeluarga Dia jadi keluarga yang lebih baik Dari kita Kenapa maksud saya? Pacarannya lebih baik Nikahannya lebih baik Apalagi Kehidupannya Cara memandang kehidupan Nilai-nilainya Jauh lebih matang Generasi di bawah kita Harus lebih baik Daripada kita That's why Gerja ini Selalu concern pada Setiap generasi Termasuk anak Dan anak-anak muda Kita coba buka Kita lanjutkan di Esther 2 Ayat 12 Dikatakan disana Tiap-tiap kali seorang gadis Mendapat giliran Untuk masuk menghadap raja Ahasi Wehros Dan sebelumnya Ia dirawat Menurut peraturan Bagi para perempuan Selama 12 bulan Setelah seluruh waktu itu Digunakan untuk Pemakaian wangi-wangian 6 bulan untuk memakai Minyak mur Dan 6 bulan lagi Untuk memakai minyak kasai Setelah lain-lain Wangi-wangian perempuan Lalu Gadis itu Masuk menghadap raja Dan segala apa yang dimintanya Harus diberikan Kepadanya Untuk dibawa masuk Dari balai perempuan Kedalam istana raja Pada waktu petang Ia masuk Dan pada waktu pagi Ia kembali Tetapi Sekali ini Kedalam balai perempuan Yang kedua Dibawa pengawasan Saasgas Sida-sida raja Penjaga para gundik Ia tidak Diperkenankan Masuk lagi Menghadap raja Kecuali Jika Lau raja Berkenan kepadanya Dan ia dipanggil Dengan Disebutkan Namanya Ketika Esther Mendapat giliran Maksudnya An-Abiel itu Yakni saudara Ayah Mordekai Yang mengangkat Esther sebagai anak Mendapat giliran Untuk masuk Menghadap raja Maka apa Ia tidak Mengendaki Sesuatu Apapun Selain Daripada Yang dianjurkan Oleh Hegai Sida-sida Raja Penjaga para perempuan Maka Esther dapat Menimbulkan Kasih sayang Pada semua orang Yang melihat Dia Jadi ceritanya Setelah Satu tahun Dirawat Disiapkan Untuk Dalam setelah Dua bulan itu Nunggu giliran Ketemu raja Mereka Setiap Calon-calon Istri raja Ini dikasih Kebebasan Untuk memilih Apa yang Dia mau Dan itu Sebagai Kebebasan Untuk mereka Bawa kehadapan Raja Nah Di saat Esther dapat Giliran Cerita ini Mengangkat Bahwa Esther malah Melihat Hal ini Bukan untuk Kepentingannya Kan disuruh Kamu ambil Apa silahkan Nanti dibawa ya Waktu Esther Dapat perintah itu Dia melihat Loh Ini kan bukan Untuk kepentinganku Tapi Untuk kepentingan Raja Raja Disukakan Tidak ya Ketika Aku bawa Ini Nanti Raja Syak Atau Malah Happy Waktu Aku bawa Ini Yang dia Pikirkan Itu bukan Dirinya Tapi Raja Dia mikir Gitu Dan Hebatnya Esther Jeli Siapa Yang paling Tahu Kesukaan Raja Kecuali Orang Dekatnya Esther Langsung Tanya Kepada Yang menjaga Dia Namanya Hegai Hegai Raja Itu suka Apa Dia Tanya Dia Minta Pendapat Dan Hegai Bilang Kamu cuma Bawa Ini 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 Dan Dia Nur Disitulah Hegai Heran Kok Ada Seorang Wanita Yang Gak Seperti Wanita Lain Yang Gak Bisa Meminta Untuk Kementingannya Sedangkan Yang Lain Semua Mengedepankan Maunya Dia Tapi Esther Enggak Dari sini Saya Tahu Mordecai Itu Bukan Sekedar Mendidik Esther Tapi Tanam Nilai Untuk Esther Nilainya Apa Esther Ini Gak Aji Mumpung Dia Mungkin Gak Kaya Dia Gak Ada Orang Tua Dia Dalam Penjajahan Tapi Orang Ini Kaya Akan Nilai Dan Karakternya Mahal Siapa Gak Pengen Punya Anak Kayak Ini Belum Tentu Wanita Wanita Yang Lain Yang Kaya Lebih Kaya Dari Esther Mungkin Banyak Disitu Tapi Belum Tentu Punya Karakter Seperti Esther Dan Ketika Ditawari Kamu Bawa Apapun Yang Kau Mau Dibeberkan Hatta Raja Hidupan Mereka Apa Kayaknya Wanita Wanita Itu Tetep Harta Raja Jauh Lebih Besar Ketika Dikasih Kebebasan Ambil Seperti Yang Semua Yang Kau Mau Bisa Jadi Dia Ambil Bawa Trolli Itu Ya Kan Mumpung Kapan Lagi Gak Ada Kayak Gini Setelah Ini Menghadap Raja Yang Dia Pikirkan Apa Dirinya Tapi Yang Esther Pikirkan No Aku Ini Dinilai Harusnya Fokusku Adalah Ini Menyukakan Yang Menilai Aku Unik Ya Parenting Itu Ternyata Bukan Sekedar Mendidik Dan Membesarkan Tapi Menanam Benih Nilai Bapak Ibu Dari sini Saya Tahu Sekolah Bagus Itu Gak Menjamin Sekolah Bagus Boleh Anda Boleh Kasih Pendidikan Yang Terbaik Bahkan Anda Punya Mimpi Tapi Jangan Lupa Satu Jangan Beban Jangan Taruh Semua Yang Anda Andalkan Itu Di Studinya Anak-anak Anda Jangan Kira Bahwa Studinya Anak-anak Kita Akan Menjadikan Mereka Seseorang Studi Penting Iya Saya Setuju Tapi Yang jauh Penting Adalah Bagaimana Dia Bisa Membawa Dirinya Kelak Di Tengah-tengah Masyarakat Nilai Itu Tidak Boleh Lepas Dan Itu Bagian Keluarga Paham Ya Jadi Kalau Misalnya Ini Sekarang Anda Belum Punya Kesempatan Untuk Kasih Sekolah Mahal Ke Anak Anda Keluar Negeri Jangan Mindar Anda Bisa Punya Peran Untuk Memperkaya Anak-anak Anda Bekali Anak-anak Anda Dengan Nilai Dan Karakter Yang Benar Itu Sekarang Itu Modal Yang Tidak Bisa Diajari Di Sekolah Bahkan Anak-anak Saat Ketika Besar Dia Bawa Nilai-nilai Itu Sebagai Modal Hidupnya Esther Ini Tidak Dijaga Mordekai Lagi Karena Udah Dirawat Di Kerajaan Tapi Nilai Yang Mordekai Tanam Dia Bawa Bayangkan Dia Nurut Sama Mordekai Kemudian Ketika Diberkan Harta Dia Tidak Silau Wanita Ini Punya Kelas Tau Nggak At The End Yang Wanita Wanita Yang Bernilai Akan Didudukkan Di Jajaran Paling Tinggi Bukan Yang Kaya Kaya Nggak Punya Nilai Akan Jatuh Karena Kebobrokan Nilainya Tapi Orang Yang Belum Punya Materi Ketika Dia Nilainya Kaya Sebenarnya Berkat Itu Sedang Mendekati Dia Berkas Yang Disiapkan Untuk Wanita Atau Orang Orang Seperti Ini Laki 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 Juga Saya Ini Ambil Contohnya Esther Ya Didiklah Sekarang Jangan Mindir Waduh Anakku Belum Bisa Les Semua Temen Temen Sampai Minggu Les Terus Anakku Nggak Bisa Satupun Aku Belum Bisa Nges Kalau Memang Anda Belum Punya Kesempatan Kesana Jangan Mindir Minta Hikmat Tuhan Didik Dia Dulu Saya Percaya Ada Berkat Berkat Untuk Orang Orang Seperti Ini Saya Lanjutkan Ini Berkatnya Kita Buka Di Ayat 17 18 Maka Esther Maka Bermuda 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 Dan Ia Beroleh Sayang Dan Kasih Baginda Lebih Daripada Semua Anak Darah Lain Sehingga Baginda Mengenakan Mahkota Kerajaan Katas Kepalanya Dan Mengangkat Dia Ratu Ganti Wasti Kasih Ingat Topik Besar Saya Memindahkan Dan Mengelola Berkat Bangsa Bangsa Betul Ya Korelasinya Apa Hubungannya Apa Dengan Cerita Esther Ternyata Berkat Bangsa Bangsa Bisa Jatuh Ke Esther Yaitu Seseorang Yang Memiliki Nilai Benar Dalam Hidup Nilai Benar Itu Gak Bisa Dibeli Nilai Benar Itu Dari Awal Harus Dimodal Untuk Anak Kita Wasti Kalau Anda Mungkin Ada Pertanyaan Wasti Itu Siapa Wasti Itu Adalah Istri Daya Mordecai Istri Pertama Sebelum Esther Ini Dipecat Jabatannya Sebagai Ratu Karena Dia Gak Menurut Dipanggil Kemudian Dia Menantang Dan Berusaha Menolak Raja Dan Para penasihat Raja Mengatakan Etitude Ini Gak Bagus Kenapa Karena Suatu Saat Ketika Ini Tersebar Kemana Mana Oh Ternyata Raja Itu Gak Ada Kuasanya Sama Istri Takut Dibentak Atau Ditolak Gitu Dipermalukan Di depan Undangannya Raja Itu Gak Dawi Bawanya Itu Yang Mempengaruhi Figur Pria Di Bangsa Itu Dan Semua Bangsa Yang Raja Pimpin Sebenarnya Ini Alkitab Bukannya Laki-laki Itu Harus Lebih Unggul Bukan Firman Allah Katakan Apa Laki-laki Adalah Kepala Seorang Pria Papa Itu Harus Punya Nilai Dan Memegang Keputusan Makanya Papa Harus Takut Tuhan Saya Berdoa Ayo Kita Doakan Pria-pria Di Kota Ini Pria Yang Takut Tuhan Karena Mereka Sebenarnya Tuhan Kasih Urapan Untuk bisa Mengembalakan Anak Dan Istrinya Ketika Seorang Pria Takut Tuhan Berkat Yang Luar Biasa Buat Keluarga Itu Karena Kepalanya Itu Bersumber Dan Melekat Kepada Tuhan Nah Wasti Dipecat Kemudian Ganti Esther Biasanya Kalau cari Kan Lebih Bagus Ya Gak Cari Yang Lebih Jelek Suara Karakter Dan Sebagainya Susah Mencari Di Antara Jutaan Mungkin Karena Dikatakan Si Wilayah Kerajaan Terbesar Sekali Dari Persia Sampai India Pun Dibawa Kepemirna Asi Veros Dia Ini Raja Menguasai Benua Bangsa Bangsa Dikumpulkan Dia Gak Tahu Si Asi B Gimana Saya Percaya Laporan Tentang Esther Itu Juga Muncul Dari Mulut Hegai Bayangkan Ketika Hegai Ketemu Saja Pertama Kali Di Ayat Ayat Awal Kita Baca Ketika Melihat Esther Itu Sudah Menimbulkan Sukacita Kemudian Esther Dipisahkan Dikususkan Dikasih Tujuh Dayang-dayang Khusus Dipisahkan Ke tempat Yang Lebih Baik Jadi Tempatnya Gak Kumpul Dengan Para Wanita Yang Lain Tiba-tiba Hegai Itu Melihat Orang Ini Beda Tiba-tiba Esther Dapat Favor Dapat Perkenanan Hidup Anak-anak Kita Nanti Kita Tidak Bisa Selama-lamanya Jagai Ada Wartunya Mereka Dilepas Ketengah-tengah Dunia Betul Tidak Suatu Ketika Ada Seorang Orang Tua Yang Datang Ke Saya Cerita Pak Saya Takut Takut Apapun Kalau Anakku Kuliah Nanti Kalau Pergaulannya Salah Gimana Pak Enggak Usah Kuliahin Ya Pak Aku Mikir Pak Kuliah Tapi Aku Ikut Saya Tak Koncoy Tak Temen Setiap Hari Boleh Loh Bu Bukan TK Bekarnya Dibawain Terus Mamanya Di depan Dada Ya Anak-anak Malu Gak Gitu Juga Kos-kosan Terus Mamanya Tinggal Sama-sama Jadi Ibu Kos Yang Kedua Di Tengah-tengah Ada yang Punya Kos Gak Bisa Gitu Tapi Gimana Pak Kalau Saya Gak Disana Saya Takut Saya Cuma Bila Gini Ibu Kita Tidak Bisa Selama-lamanya Jagai Anak Kita Kita Tidak Bisa Menghalangi Dunia Itu Akan Menghampir Anak-anak Kita Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Apa Satu Ini Bu Siapkan Anak-anak Kita Untuk Bisa Ready Tengah-tengah Dunia Bukan Kita Menghalangi Dunia Dikenal Sama Mereka Kita Siapkan Anak-anak Kita Adik Tengah-tengah Dunia Maksudnya Apa Coba Gini Kalau Anda Didik Anak-anak Anda Mereka Matang Mereka Tahu Yang Salah Yang Benar Mana Mereka Punya Keberanian Untuk Menolak Yang Salah Dan Ketika Keberanian Akan Nilai Itu Seberani Itu Mereka Punya Itu Seboldness Itu Bisa Bisa Bilang Enggak Untuk Ahli Yang Salah Dia Bisa Mau Dia Di Luar Negeri Mau Dia Apa Selama Lingkungan Juga Mendukung Tentu Carikan Lingkungan Yang Benar Tapi Kalau Dari Dia Modalnya Udah Baik Anda Tahu Sisanya Tuhannya Akan Melengkapi Esther Dilepas Mordecai Mordecai Takut Kenapa Karena Dia Tahu Esther Orangnya Kayak Apa Saya Baca Ini Ternyata Harta Atau Posisi Wasti Itu Berkat Bangsa Bangsa Dipindahkan Oleh Tuhan Ke Esther Seseorang Yang Mungkin Yatim Piatu Tidak Punya Pendidikan Bagus Cuman Diasuh Oleh Keluarganya Tiba-tiba Posisinya Berubah Orang dunia Bilang Beruntung Dia Ini Nilai Yang Benar Itu Adalah Pintu Terbuka Untuk Membawa Harta Bangsa Bangsa Bisa Kau Kelola At The End Orang Perpentingan Tinggi Itu Akan Dibalat Dengan Orang Yang Punya Karakter Dan Punya Nilai Benar Tentunya Saya Ngomong Gini Bukan Meniadakan Gak Usah Sekolah Sekolah Yang Tinggi Apalagi Punya Kesempatan Sekolah Kan Yang Baik Tapi Jangan Hilangkan Yang Satu Pendidikan Karakter Dan Nilai Itulah Kenapa Gereja Ini Serius Untuk Menggarap Anak-anak Mudanya Selengkapi Mungkin Perkataan Gembala AUG Tadi Kita Itu Partner Gereja Dan Anda Itu Partner Anda Tidak Boleh Menyerahkan Sepenuhnya Ke Kita Lepas Tangan Gereja Tolong Bantu Tidak Gitu Konsepnya Karena Orang tua Mereka Tetap Anda Anda Mesti Punya Beran Dan Tuhan Titipkan Dia Anak-anak Anda Kepada Anda Itu Artinya Tuhan Juga Akan Memampukan Anda Mengembarkan Anak-anak Anda Tapi Gereja Ini Disediakan Tuhan Untuk Berpartner Untuk Menolong Anda Sehingga Ada Kolaborasi Yang Sehat Atau Sebaliknya Anda Merasa Itu Ketanggung jawab Kau 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 Suara Tuhan Itu Di Dalam Rumah Tuhan Juga Berpengaruh Dalam Hidup Anak-anak Anda Jadi Dua-duanya Di rumah Ia Di keluarga Ia Dan Di gereja Ia Amin Adalah Tentu Gereja Yang akan Ngisi Adalah Tentu Keluarga Yang akan Mengisi Hidupan Mereka Saya Tahu Diantara Anda Yang sudah Melewati Masa-masa Teenager Ada Yang melewati Dengan Gak enak Karena Dulu Mungkin Sudah Melewati Masa-masa Teenager Dengan Gak 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 Baik Orang tua Mungkin Gak Tanam Nilai Dan Lain Sebagainya Jangan Jangan Merasa Jangan Merasa Ini Telat Gak Kalau Anda Mesti Dengarkan Firman Tuhan Ini Bangunlah Nilai Seperti Esther Kalau Kerja-kerja Sungguhan Yang Excellent Jangan Cuma Mikir Apa Yang Aku Butuhkan Apa Aku Mau Aku Gaji Berapa Sebelum Anda Mikir Gaji Berapa Pikirkan Gini Kontribusi Apa Yang Bisa Aku Untung Atau Enggak Kalau Aku Diperkerjakan Disini Harusnya Mikir Gini Apa Yang Bisa Menyukakan Perusahaan Ini Tak Kasih Dulu Saya Tambah Ini Kalau Perusahaan Menggaji Anda 10 Juta Banyak Kau Ya Udah Tak Potong Misalnya Perusahaan Menggaji Anda 5 Juta Anda Kalau Masuk Anda Terima Itu Jangan Cuma 5 Juta Anda Mikir Gini Dulu Apakah Dengan Memperkerjakan Saya Perusahaan Ini Dapat Profit 5 Juta Kalau Perusahaan Tidak Dapat Profit Lebih Dari 5 Juta Dengan Memperkerjakan Anda Perusahaan Sudah Rugi Kalau Anda Dikaji 5 Juta Harus Anda Bisa Menghasilkan Lebih Dari 5 Juta Mikir Itu Gini Seperti Esther Aku Bisa Kasih Apa Apakah Menyenangkan Raja Ya Hik Ketika Masuk Aku Akan Menjadikan Tempat Ini Besar Saya Tutup Dengan Satu Cerita Suatu Ketika Teman Saya Sekitar Usia 30 Waktu itu Sekarang Sudah Hampir 50 Dia Waktu itu Dia masih Umur 30 20 30 Baru Nikah Kemudian Dia keluar dari Pekerjaan Lamanya Dan Dia Mau cari Perusahaan Baru Aneh Yang Dicarik Sama Dia Ini Adalah Perusahaan Yang Bukan Ternama Perusahaan Yang Mau Bangkrut Perusahaannya Mau Tutup Saya Tanya Kamu Nganeh Baru Kali Ini Aku Ketemu Orang Cari Pekerjaan Yang Bahkan Mungkin Gak Bisa Gaji Kamu Orang Berlomba Cari Perusahaan Besar Supaya Dapat Gaji Besar Betul Nggak Dia Bilangan Kalau Perusahaan Besar Tentunya Akan Ada Banyak Orang Kontribusi Disana Dan Mereka Sudah Settle Kalau Perusahaan Yang Sedang Gulung Akan Diperlukan Oleh Mereka Apa Yang Aku Bisa Kasih Untuk Membangkitkan Perusahaan Nilai Dia Nggak Main Lalu Dia Masuk Ketemu Perusahaan Ini Bosnya Dia Bilang Aku Nggak Yakin Bisa Gaji Kamu Sampai Tiga Bulan Kedepan Kamu Masih Mau Terima Siapa Kamu Kerjakan Apa Semua Yang Bapak Minta Saya Diskusikan Dengan Bapak Kita Hadapi Sama Bapak Bingung Kamu Tak Terima Di Bagian Ini Kok Kamu Ready Dalam Hal Yang Lain Dia Bila Saya Di Sini Untuk Membantu Perusahaan Bapak Sudah Sewajar Saya Tidak Belik Mikirin Aku Cuma Departemen Ini Saya Tidak Mau Tidak Bapak Tapi Saya Di Sini Harus Ya Itu Di Milik Saya Bingung kan Nginat Tuhan Dia Mulai Kerja Tiga Bulan Dari Lima Tahun Kekalahannya Dua Tahun Bangkit Tiga Tahun Lancar Empat Tahun Kembali Ketik Bos Saya Mikir Gini Agak Pernah Temu Orang Dalam Kutip Gila Kayak Saya Tanya Kenapa Dia Bilang Gini Waktu Aku Masuk Aku Yang Aku Pihak Gini Aku Bisa Kasih Apa Ya Bukan Aku Dapat Apa Itu Nilai Yang Mahal Saya Yakin Orang Tuanya Berhasil Didik Anak Ini Paham Ya Esther Itu Punya Nilai Orang Punya Nilai Tau Nggak Setelah Itu Bosnya Enggak Usah Mikir Panjang Rumah Dikasih Mobil Dikasih Dia Lagi Bergumul Dia Berdoa Bisa Punya Rumah Sama Istrinya Dikasih Betul Bukan Rumah Perusahaan Dia Bilang Ini Dia Buat Kamu Jangan Pak Gak Apa Kamu Layak Dapat Ini Harus Ini Masih Kurang Aku Kaya Dikirimi Berkat Sama Tuhan Karena Aku Dikirimi Kamu Berkat Bangsa Bangsa Dipindahkan Kepada Orang Yang Punya Nilai Jadilah Orang Punya Nilai Yang Punya Karakter Tuhan Memindahkan Itu Kalau Tuhan Memindahkan Kita Siapkan Diri Kita Amin Belajar sesuatu Hari ini Prima Tuhannya Simple Serana Pendek Ya Semoga Bisa Jadi Berkat Tuhan Berkati Terima 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 Terima